bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman-teman jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya kampung puspasari dari sejati sari kecamatan tisompet kebupatan garuh Coba Barat Indonesia hidup hidup siangnya jodok di kampung nong ya saya memang tinggal di kampung oke dan di video kali ini saya masih sharing ya bercerita tentang pengalaman saya dalam hal mengurus burung murai batu dan disini banyak sekali ya bapak-bapak yang bertanya untuk nama saya lupa ya menyebutkannya tapi disini mereka bertanyanya begini nong bagaimana sih cara agar burung terotolan itu cepat ngeplong cepat bongkar isian pengennya burung baru terotolan itu langsung sedang dia itu ganti dari bulu pecah jarum jadi terotol dia itu langsung pengennya berat jar jar jodar gelap ya seperti itu pengennya jadi bagaimana caranya katanya tenong oke disini saya akan membahas dulu tentang burung trotol trotol itu burung paud berarti burung paud itu burung yang baru baru-baru sekali dia itu belajar berbicara atau belajar berkicau dia itu baru baru belajar menghapal materi baru belajar mendengarkan melodi-melodi ya dia itu dia itu makanya disebutlah dia itu bayi tapi kalau untuk di sekolahan dia itu disebutnya itu paud berarti dia itu baru-baru sekali mengenal dan menginjakan dirinya untuk berkicau yang di dunia kicauan ya begitu itu alas ya goblok itu arti dari trotolan ya dan disini banyak sekali yang bertanya pengen plong pengen gacor pengen bongkar isian ya seperti itu itu pertanyaan yang banyak sekali terjadi burung trotolan itu burung bahan jadi kalau terahnya biasa genetiknya biasa katurangganya biasa itu agak-agak susah juga ya kalau ingin trotolan itu membongkar isian dan melantunkan melodi-melodi yang indah ya seperti itu biasanya saya kalau mengurus burung trotolan itu saya jur aja untuk ekstrak fooding baik itu jangkrik keroto kamu kasih keroto tentu saja saya kasih keroto jangan kan trotolan yang baru pecah bulu saja saya akan ternak saya akan ternak burung murah yang baru pecah bulu saja saya sudah memberikan keroto kepada si burung murah yang tersebut kamu kasih ulat hongkong saya kasih ulat hongkong saya kasih untuk ulat hongkong untuk jangkrik saya kasih seperti itu dan juga pur saya kasih untuk merk pur saya kasihnya ini untuk semua burung banyak sekali untuk semua murah saya banyak sekali yang bertanya yang bagus untuk burung murah itu apa biasanya saya menggunakan top song seperti itu dan untuk ulat hongkong saya beri untuk takarannya segimana untuk murah trotolan saya tidak pernah mengasih takaran semaunya aja semaunya si trotolan aja segini satu sendok makan ini kalau ditakar ini kalau ditakar satu sendok makan ini masuk saya kasih aja kepada saya tidak pernah ini trotolan harian saya ini saya punya trotolan satu kebetulan saya dikasih oleh-oleh sama akang trotolan kiras banget ah tengah jauh nate itu trotolan ini trotolan punya saya kiras ini ganas dan ini untuk ulat hongkong saya mau kasih dulu sama dia sama si burung ini sama si don'tok ini namanya si don'tok ini si semok panggilannya si emok itu si sadutna ini saya penuhin aja untuk ulat ininya gak apa-apa tidak apa-apa nah begini ini untuk pemberian pakan ulat hongkong langsung aja kita kasih aja kesini kamu itu kandang terlalu kecil ya ini kan kemarin dikasih dari akang dari jakarta udah aja ini kandangnya ini untuk hei tinggal dikaharet ini 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 betina ini betina saya ini trotolan betina kalau ada yang nanya ini trotolan jantan atau betina ini trotolan betina dan untuk pemberian jangkrik saya juga tidak pernah menghitung juga saya kasih aja jangkrik sebanyak banyaknya supaya dia itu tidak kekurangan nutrisi tidak kekurangan ekstrap postur berdiri berdiri kita cantik banget nah tinggal untuk keterekan keterekan juga dari cara berdirinya aja dia udah bagus itu kamera kamera betul melong tuh sebenarnya ini tidak manuk terbenang di iya terbenang diajak padami terbenang di ajak padami itu tinggal list yaitu kamera kamera nolta nah ini nah seperti ini ini saya ngambil ini yang betina ya ciri-ciri betinanya itu adalah ini untuk trotolannya ini jauh lebih kecil dibandingkan untuk yang jantan untuk trotolan kamera goblok tempol keharif anjir ya hese dibawa padami gimana hese bidawa dibawa badami nah ini untuk trotolan punya untuk ekstra puding saya jur aja untuk keroto saya kasih setengah sendok makan aja untuk keroto setengah sendok makan untuk keroto untuk burung kerotolan seperti ini dan juga dikasihnya saya biasanya mengasihnya satu minggu tiga kali saja ya seperti itu dan untuk ulat hongkong saya kasih saja satu sendok makan setiap hari setiap hari kalau saya setiap hari dikasih ulat hongkong apakah itu tidak membuatnya panas tidak nanti dia akan mempercepat proses penggantian bulu dari trotol menjadi pastol ya seperti itu apakah boleh burung-burung trotol dikasih larutan larutan seperti ini kalau menurut saya pribadi tidak saya tidak pernah menggunakan larutan larutan seperti ini untuk burung murai trotolan saya dikarenakan apa ini bukan ngeriwik sebenarnya ini bukan ngeriwik tetapi ini memang dia itu sedang menghapalkan lagu coba saja burung dewasa kalau dia sedang menghapalkan lagu kalau dia sedang menghapalkan melodi ini burung dewasa juga sama ngeriwik ikan itu bukan ngeriwik kalau menurut saya pribadi tapi melainkan itu adalah lirih lirih-lirih dia itu sedang menghapalkan melodi ada juga ini yang ngeriwik belum ngeplong tadi karena karena dia itu memang kekurangan nutrisi dari extra fooding itu juga bisa mempengaruhi ke suara dia seperti itu itu kalau menurut saya pribadi saya tahu kalau menurut orang lain jadi kalau saya perawatan untuk murai terotolan seperti ini saya tidak dimacam-macamin dulu cukup aja kasih extra fooding jangkri cukup extra fooding ular hongkong keroto dan juga cacing saya kasih cacing satu minggu satu kali saja untuk burung murai yang terotolan seperti ini dikarenakan apa ini untuk sistem kekebalan tubuhnya dan juga untuk pertumbuhan bulunya lihat kalau memilih burung terotolan itu dilihat dari dia cara berdirinya juga cara dia tegaknya juga bagus kayak bebek jadi bebek juga berdiri tapi agak begini agak enggak ngembung enggak bukan yang ngembung tapi berdirinya itu kuda-kuda kalau bahasa sundanya itu kuda-kudanya itu udah bagus dan untuk kalian yang mau volumenya itu tembus biasanya terlihat dari trotolan itu parunya itu gede tuh lihat parunya gede terus dia itu sama mata itu dekat banget si parunya itu hampir berdekatan sekali parunya dengan mata itu itu biasanya biasanya burungnya itu bagus untuk volume dia itu jauh lebih setingkat lebih di atas lebih dari rata-rata seperti itu boleh gak burung trotolan dijemur sama diimbun saya tidak untuk burung trotolan saya tidak jemur saya tidak embun harian paling saya itu di ablannya paling 15 menit 20 menit itu supaya apa supaya dia itu di umur 3 bulan dia itu bisa ganti bulu menjadi fastol pastol pastol itu lepas trotol atau pasca trotol seperti itu jadi dia itu ganti bulu itu gunanya pengkrodongan supaya dia itu tetap pening supaya dia itu tetap ya maksudnya tidak stres saja untuk pakan untuk air minum saya kasih setiap hari non air minumnya suka keruh setiap hari keruh setiap hari keruh wajar dikarenakan ini baru belajar dia itu baru belajar mandiri dikarenakan kan kemarin-kemarin kita ngasih makan disuapin ya seperti itu sekarang dia sudah mandiri dan dia juga masih kalau di bahasa sundanya itu masih ngaremeh ya seperti itu anjirai ngomong bahasa sunda siantong ngomong bahasa sunda siap ya nah seperti itu biasanya saya untuk burung trotol tidak bermain-main dengan vitamin atau tidak bermain dengan apa-apa ini trotol itu burung bayi pakmud ya disebutnya juga pakmud ini segini aja ini sudah mau cut cat 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 ini sebenarnya dia itu sudah mau melewat ya seperti itu ini udah bagus nih segini juga tuh dari cara dia berdiri tuh tuh bagus bisa gak kamu memberikan ciri-ciri murai batu yang prospek dan antara jantan dan betina biasanya kita belinya di ombyokan atau di bagingan itu jauh lebih murah bagaimana caranya cara kamu memilihnya kalau saya biasanya untuk memilihnya untuk wanita nih untuk cewean dikarenakan kita mau yang cowok jadi kita harus jeli dalam memilih yang betina dikarenakan apa di ombyokan biasanya 9 berbanding 1 kalau 10 itu 9 aww sapu jantan jantannya juga bukan jantan yang bagus yang prospek biasanya jantannya yang agak-agak menyerupai betina biar kelihatan sama ya seperti itu kamu pernah beli ombyokan ah sering saya sering katipu biasanya untuk yang betina itu buntut nah ini buntut lebih ke bawah biasanya dia itu ini kan badan buntut lebih begini buntut lebih bengkung ya buntut lebih ke ke dalam begini nih kalau lagi berdiri itu buntut lebih ke dalam seperti itu dan juga ciri-ciri yang sangat menonjol itu ciri-ciri yang sangat signifikal di burung trotolan itu biasanya trotolnya itu lebih kecil kalau ini udah ini saya kumpulkan 5 pemula 4 dari mereka menyebut ini burung jantan dikarenakan apa matanya sangat gede mata belok kepala cepat parunya gede panjang dan juga untuk postur dia itu posturnya bagus ini sengaja ini giras ya seperti itu oke keseluruhan dari keseluruhan konten ini kenapa murai trotolan itu belum ngeplong masih ngeriwik belum ngeplong itu biasanya dikarenakan karena dia itu memang kekurangan jadi nutrisinya itu masih digunakan untuk pertumbuhan baik itu pertumbuhan bulu maupun pertumbuhan tubuhnya dia jadi kalau dia itu kekurangan nutrisi kekurangan ekstra fooding otomatis dia itu lirih ya bukan ngeriwik lirih jadi suaranya itu belum ngeplong dikarenakan apa dikarenakan dia juga masih menghapal materi masih menghapal lagu jadi untuk semua lagu semua materi semua melodi yang dia kuasai itu masih belum begitu tercerna ya jadi dina otak dina IQ belum tercerna itu sih melodi lagu-lagu dari kapas tembak cililin tengkek buto gereja tarung ini belum belum dikuasai sama dia dia makanya seperti itu nong boleh gak trotolan dikasih masteran silahkan kalau mau dikasih masteran tapi suaranya pelan supaya apa supaya dia itu mencerna mendengarkan boleh gak 24 jam jangan atau udah burung kecil nanti dia kaget stress bagaimana burung kecil ayoh-ayohan atau di papatahan ungal usik kan itu juga akan juga kalau terus-terusan di papatahan agak ada liran saat ini makanya saya paling untuk burung trotolan seperti ini saya memasterinya paling satu hari itu 20 menit 30 menit itu di pagi-pagi sekali waktu pengembunan cuma ini belum diimbun saya tidak embun saya tidak jemur sudah aja kerodong pul kerodong aja supaya dia itu cepat ganti bulu kalau saya inginnya cepat ganti bulu ada temen saya temen saya wah tukang banyak ya di kiosk dia pengen cepat saya pengen cepat pastol dimandiin pakai minyak kayu putih bagaimana dia itu jadi ganti bulu memang dia ganti bulu cuma ganti bulunya ke trotol lagi dari jantan kayak trotol betina malah malah para burung itu jadi tidak mau tidak mau ngeriwik ngeriwik aja tidak mau lirik tidak tidak mau apa-apa jadi untuk keseluruhan untuk abang-abang om-om akang tante ini untuk burung trotol jangan dulu terlalu banyak di nekonokoin jangan terlalu banyak di begini begitu cukup untuk burung trotolan pagi-pagi kasih makan ekstra puding jangkrik semaunya dia ekstra puding ulat hongkong semaunya dia untuk mandi paling satu minggu satu kali atau satu minggu dua kali aja untuk mandinya dikarenakan ini burung trotolan itu belum mengenal tipe untuk takaran jangkrik sesuaikan kemauan dia kalau akan mau tetepin 20 sok kasih 20 kalau mau ditetepin 10 sok kasih 10 untuk ulat hongkong saya mau kasih aja satu sendok teh sok silahkan untuk kroto satu minggu dua kali silahkan dengan takaran setengah sendok takaran pasti saya kasih kasih tau untuk cacing tanah paling saya kasih satu minggu satu kali aja untuk burung pastol ya seperti itu oke untuk akang-akang disana yang ingin burung pastolnya itu cepat dor dar gelap akang jangan memberikan ini dikarenakan ini juga bukan untuk burung pastol dikarenakan burung trotol dikarenakan burung trotol itu lirih bukan ngeriwi kalau ngeriwi wajib dikasih ini kalau lirih jangan kalau lirih itu dia itu sedang menghapalkan materi dia itu kekurangan nutrisi itu dampak dari lirih oke segitu dulu konten dari jenong untuk saat ini mohon maaf jika ada kesalahan mohon maaf jika ada kekurangan wabilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini mah hujan hujannya gede banget dor dar gelap ayong ini para roek begini selamat menikmati